Oke selamat siang buat seluruh komunitas di channel apa kabarnya buat teman-teman semua Semoga kalian diberikan kesehatan selalu Oke ya Di semangat kali ini teman ya Aku akan coba untuk ngebahas beberapa blue chip yang siap meledak di tahun 2024 ya Tepatnya kuartal 4 sampai 2025 Itu kalau menurut gue pribadi gitu teman Nah blue chip apa bang? Kalau sebelumnya gue udah ngebahas ya beberapa L2 yang potensial Kalian bisa tonton video gue yang ini nih Ya L2 Project Terbaik 2024 teman Nah kali ini gue akan mencoba untuk ngebahas blue chip L1 teman ya Jadi kalau gue lihat memang gue sering ngebahas meme Kali ini gue akan ngebahas blue chipnya teman Nah kira-kira blue chip apa aja nih bang Yang sekiranya potensi untuk meledak nih di tahun 2024-2025 ini Nanti bakal gue lihat semua di video ini So pastikan kalian tonton sampai habis teman Oke Dan seperti biasa teman ya Sebelum kita untuk cek press actionnya Bagaimana perkembangan blue chipnya Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue Silahkan subscribe dulu Karena apa? Karena setiap harinya disini gue akan share informasi Putar news crypto currency dan update-annya Ya jadi gue rasa kalian gak bakal ketinggalan Dan buat teman-teman yang belum join di grup tele gue Silahkan join ya Karena disitu juga Setiap harinya gue akan share informasi putar news crypto currency dan sentimennya Serta gue sering juga Share crypto and coin yang cukup early big potential ya Dan kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup dan semua itu Gratis ya Jadi untuk link join gue sediain semua di kolom deskripsi teman-teman ya Jadi tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup tele gue Oke Kita langsung aja ya Untuk cek dan recek bagaimana kondisi marketnya Market tetap kayak kemarin ya teman-teman Jadi masih fear atau tingkat ketakutannya itu masih tinggi banget Kalau gue lihat disini di level 40 ya Oke Dan Memang kalau Kondisi market saat ini ya Itu Mengalami penurunan bitcoin aja Turun 1,19% dalam kurung waktu 24 jam Tomen ya Disusul ethereum dan lain-lain Meskipun ethereum sudah mendekati Persetujuan ETF ya Di Menjelang musim panas ini Gitu Tomen Yang bener-bener dipercepat gitu ya Nah Seperti yang udah gue Bilang ke teman-teman semua ya Kemarin memang bitcoin sempat nyentuh di level 59 Ya Tapi Gue sering bilang ke teman-teman semua bahwa Untuk Kenaikan bitcoin ini Hanyalah kenaikan Yang bisa dibilang sementara ya Karena banyak sekali Masih banyak lah ya Katalis-katalis yang memungkinkan Harga bitcoin itu terjun Gitu Tomen ya Jadi kalian harus hati-hati juga Gitu Tomen Nah Kalau kita lihat Memang untuk dalam perwaktu 7 hari Ini performa dari market ini cukup lumayan ya Bitcoin aja naik 3% Dan altcoin Ini BNB ya Yang naik 11% XRP Dan Ton Duge ya Dan masih banyak lagi Nah Nanti gue akan Spill ya 3 blue chip Yang menurut gue pribadi Secara ekosistem Dan Fundamentalnya cukup kuat banget Tomen Oke Nah ini blue chip apa aja bang Ya Jadi sekarang gue akan kasih tau Tomen-tomen Yang pertama jelas Solana Tomen ya Kenapa kok Solana bang ya Karena Kita tau temen ya Solana ini Adalah Blockchain layer 1 Ya Yang dimana dia terkenal dengan Kecepatannya Tomen Ya Jadi banyak sudah Kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar Ya Karena memang di tahun lalu Dia turun sampai harga berapa itu ya 2 dolar 2 dolar ya Bahkan ya Nah itu kan karena ada kejadian FTX gitu Tomen Dan Kalau Kalian lihat Untuk perkembangan Di jaringan Solana itu cukup besar banget Ya Terutama di meme-meme Solana Yang harganya Pasti heb-heb banget gitu Tomen Bahkan Sanking heb-nya gue sempet Bilang ya Bahwa Mem Solana itu tempatnya Buat para gambling ya Oke Tapi no problem Terlepas dari itu Ya Koin Solana ini Salah satu Koin blue chip Yang bisa kalian miliki Jadi portfolio kalian Tomen Ya Itu yang pertama Dan yang kedua Ada apa bang Yang kedua Ada ton Ya Kenapa kok ton Katanya biaya Transaksinya mahal bang Oke Jadi bukan itu Tomen ya Ton itu Memang Sudah dari dulu ya Sebenarnya Apa namanya Diluncurkan Kalau gak salah itu dulu Gram namanya ya Cuma memang Kepentok oleh SEC Lagi-lagi Kisruh dengan SEC Namanya bukan gram lagi ya Sekarang ton coin Intinya seperti itulah ya Untuk historinya kalian bisa Cek-cek ke bawah google Tapi yang pasti ya Untuk perkembangan ekosistem Dari ton ini Cukup lumayan pesat Apalagi kalian yang sering Main tap-tap tuh ya Kalau dulu Yang pertama itu Not coin ya Not coin Dan kalau sekarang itu Hamster combat Kalau gak salah ya Apakah itu legit bang? Ya gak tau Tau menit namanya juga Permain kayak gitu Selagi itu free Gak modal Entah legit Atau scam Ya Nikmatin aja ya Kalau misalkan Memang kalian JP Ya JP Gitu ya teman-teman Yang penting kalian gak Keluar uang kan Ya Intinya seperti itu aja Santai aja Kalau main crypto ya Kalau kalian Pemain airdrop Ya kalian udah pasti Makan asem garamnya lah Teman-teman ya Gue bisa bilang Pemain airdrop itu adalah Orang-orang yang Benar-benar Telaten dan sabar Gitu teman-teman Tapi terlepas dari itu ya Ekosistem Tonecoin itu Cukup berkembang Sampai sekarang Tau men Ini Tonecoin kalau gak salah Supply-nya 5 miliar ya Dengan supply segitu Dengan market cap Udah mencapai 18 bilion Serta Tonecoin ini kan Rat kaitannya dengan Telegram juga Kalau kita tahu Pengguna Telegram itu Jutaan ya Tau men Ratusan juta ya Tau men Cukup banyak banget Dan gue rasa Tonecoin ini Calon-calon Salah satu blue chip Yang bisa meledak Di tahun 2025 Yang pasti kalian juga Harus punya Tapi ini bukan Saran ajakan investasi Kalau kalian harus punya Tone ya teman Ini Pandangan Gue pribadi Yang mengenai Beberapa blue chip Yang bisa kalian memiliki Di tahun 2004 2025 Selain Tone apa bang Selain Tone Ada Cardano Jadi Cardano ini ada Salah satu Yang menurut gue Cukup blue chip Tapi memang Secara Perkembangan Dia cukup lemot Cukup lemot Tapi Gue bisa tekankan Setiap Kali dia Nyentuh bull run Itu kenaikannya cukup Lumayan untuk Cardano Jadi Mumpung harganya saat ini Masih murah Itu kesempatan Buat teman-teman Sicil Tipis-tipis Untuk Cardano Yang penting Punyalah Selain Cardano Yang paling Lu Incar apa sih Kalau Channeling Memang ini cukup Bagus Cukup bagus Cuma memang Harganya sudah Lumayan mahal Jadi kalau kalian Bermain di Channeling Kalian juga harus Modalnya gede Kita akan Cari di bawahnya Channeling itu Ada Near Protocol Atau protokol Near Ini Ini adalah salah satu Project Blue Chip juga L1 Dengan dia Mengunggulkan Kecepatan transaksi Kalau tidak salah 100 ribu transaksi Per detik Ini lebih cepat Daripada transaksi Solana Dan Ecosystem Near ini Cukup berkembang Tapi memang Tidak sepesat Solana Apakah Near ini cukup Potensi Kalau Menurut gue Beri Sangat potensi Apalagi terlebih Saat ini Near itu kan Sudah diajukan Griskel Kalau tidak Near sama STX Di ETF Jadi Gue rasa Near ini cukup Potensial Selain Orang Dalam Atau pendiri-pendiri Dari Near itu adalah Orang-orang Bisa dibilang Lulusan Kayak Google Microsoft Pernah kerja Di Google Dan Microsoft Dan lain-lain Jadi Orang di belakang Near ini Tidak Orang main-main juga Jadi ini adalah Salah satu Yang menurut gue Pribadi Bisa kalian Perhitungkan Untuk Blue Chip Near protokol ini Blockchain layer 1 Yang saat ini Untuk Ecosystem Lagi berkembang Jadi Mungkin Itu aja L1 Yang bisa kalian Pertimbangkan Untuk ada di Portfolio kalian Sekarang kita akan Cek untuk Mengenai Price Action Kita mulai Dari Solana Dulu Oke Jadi Sebelum kita mulai Nah Di sini Get.io Setiap minggunya Selalu mengeluarkan Beberapa Project Eyedrop Di Get.io Startup Apa itu Get.io Startup Get.io Startup Itu adalah Salah satu Peluncuran token Dan eyedrop Di platform Central Session Get.io Nah Kebetulan Kalau untuk mengikuti Get.io Startup Kalian harus QWC Level 2 Yang pasti Punya Punya Akun Get.io Jadi Buat teman-teman Yang belum Punya Akun Get.io Silahkan Daftar Link Sudah Di kolom Deskripsi Nah Setelah itu Apa bang Kalian harus Hot 10 dolar Di akun Support Kalau untuk Mengikuti Get.io Startup Nah Tapi Sekarang Ada Baru Nih Namanya Ada Mining Startup Apalagi Itu Bang Nah Jadi Di Startup Mining Ini Setiap Minggunya Ada Proyek Yang diluncurkan Di penabangan Startup Ini Atau Startup Mining Ini Nah Ini Total Sudah Ada 10 Proyek Yang Sudah Di Launch Di Sini Terus Ada 23.000 Peserta Dan Dana Terkumpul Sudah Banyak Banyak Karena Ini Cukup Lumayan Caranya Gimana Untuk Mengikuti Startup Mining Caranya Kalian Harus Punya Akun Get.io Key Level 2 Link Sudah Kolom Deskripsi Nah Setelah Itu Enak Itu Kalian Itu Hanya Cukup Stacking Disini Itu Stacking Nggak Lama Stacking Itu Nggak Lama Ini Kebetulan Ada Ton Ada Itu 7 Hari Stacking Itu Cuma 7 Hari Kalian Bisa Maksimalkan Jadi Artinya Disini Semakin Banyak Yang Kalian Stacking Maka Semakin Banyak Pula Kesempatan Kalian Akan Mendapatkan Reward Dan Sebelumnya Udah Banyak Kemarin Ada L12 Kalau Nggak Salah Cuma 2 Hari Atau Kadang 3 Hari Stacking 3 Hari 2 Hari Nah Ini Kebetulan Ton 7 Hari Nah Ngikutinya Gimana Bang Kalian Bisa Klik Link Yang Udah Gua Sedi Kolom Deskripsi Nanti Kalian Akan Diarahkan Disini Kalian Tinggal Klik Stake Ini Nah Ketika Kalian Udah Klik Stake Ini Minimum 2 Ton Kalian Bisa Stacking 7 Hari 2 Ton Terserah Kalau Kalian Misalkan Disini Untuk Kota Pribadinya 500 Ton Yang Maksimal Jadi Misalkan Kalian Stacking Disini 100 Ton Boleh Boleh Aja Tergantung Model Kalian 100 Ton Kalian Langsung Klik Konfirmasi Ini Jadi Caranya Sesimpel Itu Oke Nah Setelah Itu Kalian Bisa Klik Disini Nah Nanti Untuk Hadiahnya Maka Akan Muncul Disini Jadi Hadiah Itu Terhitung 12 Jam Setelah Kalian Stacking Jadi Kalau Misalkan Kalian Saat Ini Stacking Belum Ada 12 Jam Kalian Unstake Nah Itu Kalian Nggak Akan Dapat Hadiahnya Intinya Seperti Itu Jadi Sayang Banget Mending Kalian Stacking 7 Hari Kalian Bisa Nikmati Atau Klaim Hadiahnya Disini Jadi Cuma 7 Hari Jadi Dikit Dikit Untuk Durasinya Jadi Ini Sebenarnya Kesempatan Banget Buat Teman Teman Semua Yang Punya Dana Nganggur Daripada Nganggur Toh Ton Ini Salah Satu Blue Chip Yang Udah Gua Sebutin Tadi Jadi Tunggu Apa Lagi Teman Gercep Aja Link Udah Gua Disain Di Kolom Deskripsi Itu Cara Melipat Gandakan Ton Kalian Jadi Caranya Cukup Mudah Oke Kita Akan Balik Lagi Ke Press Action Kita Coba Akan Cek Solana Dulu Teman Oke Teman Disini Gue udah Masuk Di Market Solana Jadi Disini Gue bisa Lihat Solana Ada Area Demon Kuatnya Dimana 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 Kuatnya Ada 119 Sampai 111 Itu Demon Kuatnya Berhubung Market Saat Ini Yang Gak Memungkinkan Alcoin Mengalami Kenaikan Gue Rasa Solana Masih Berpotensi Untuk Mengalami Penurunan Gitu Teman Tapi Apakah Hal Itu Memungkinkan Solana Untuk Turun Bang Oke Jadi Kalau Gue Lihat Disini Teman Teman Solana Itu Ya Saat Ini Memang Sudah Berhasil Breakdown Untuk Area Trend Up Tapi Memang Disini Ada Area Konfirmasi Atau Support Kuat Yang Harus Terkonfirmasi Ketika Memang Solana Itu Akan Mengalami Penurunan Tajam Apakah Hal Ini Memungkinkan Bang Kalau Solana Saat Ini Mengalami Penurunan Jadi Kalau Gue Lihat Saat Ini Memang Ini Ya Teman Dari Mulai 22 Mai Sampai Saat Ini Ya Itu Didominasi Memang Penjualan Yang Pertama Yang Kedua Ini Dari Mulai Tanggal Juli Juli Ini Memang Banyak Sekali Pembelian Untuk Solana Meskipun Sudah Mulai Ada Penjualan Lagi Artinya Disini Kalau Gue Lihat Ya Ini Solana Itu Masih Terkonsolidasi Ya Solana Itu Saat Ini Masih Terkonsolidasi Ya Kalau Gue Lihat Secara Catnya Itu Tapi Disini Gue Lihat Memang Ini Solana Kalau Secara Alur Ya Secara Alur Dari Konsolidasinya Memang Ini Solana Itu Waktunya Turun Gini Ya Untuk Solana Itu Ya Melihat Jadi Volume Teras Ini Tipis Untuk Saat Ini Jadi Belum Memungkinkan Atau Belum Memicu Untuk Solana Itu Mengalami Kenaikan Gitu Tomen Ya Dan Disini Kalau Gue Lihat Juga Dari RSI RSI Itu Saatnya Masih Di Bawah Level 50 Atau Di Level 45 Jadi Ada Memungkinkan Memang Ini Akan Penurunan Untuk Solana Sebelum Memang Nanti Mudah Mudahan Disini Ada Demon Untuk Ketika RSI Nyampe Disini Ada Demon Kemungkinan Kalau Misalkan Ada Demon Dia Akan Setelah Terkoreksi Ini Dia Akan Bisa Aja Gini Gitu Tomen Dan Saat Ini Kalau Gue Rasa Untuk Solana Masih Memungkinkan Turun Karena Dari Segi Volume Transaksi Untuk Banya Masih Kecil Jadi Kita Nggak Bisa Berharap Lebih Untuk Saat Ini Per Video Ini Gue Buat Gitu Tomen Tapi Malah Justru Kalau Ada Penurunan Solana Itu Kesempatan Emas Banget Karena Gue Yakin Solana Ini Salah Satu Blue Chip Koin L1 Yang Menurut Gue Pribadi Ini Cukup Potensial Untuk Kedepannya Seperti Itu Bang Kalau Misalkan Solana Ini Mengalami Koreksi Area Mana Yang Enak Buat Kita Serok Tipis Tipis Kalian Bisa Tunggu Di Area 0,382 Jadi Disini 0,618 Ada Disini Ada Disini Kalian Bisa Entry Santai Aja Karena Market Memang Belum Memungkinkan Untuk Alko Mengalami Kenaikan Sebenernya Kalian Bisa Serok Serok Di Area 133 Ini Sampai Di Area 0,66 18 Itu Disini Kalian Bisa Stay Di Area Situlah Serok Tipis Tipis Ketika Nanti Sudah Nyampe Di Situ Karena Ini Masih Market Solana Oke Meskipun Gue Lihat Disini Memang Ada Diman Di Area Sekitar 134 Ini Ada Diman Tapi Belum Memungkinkan Karena Dari Segi Volume Transaksinya Masih Kecil Banget Untuk Solana Tapi Apakah Gue Gak Bisa Akumulasi Saat Ini Tipis Kalau Gue Niatnya Buat Long Yang Mumpung Solana Saat Ini Lagi Di Harga 133 Karena Gue Lihat Disini Untuk Apa Residen Tertinggi Ada Di 188 Sampai Di 205 Bang Boleh Aja Kalian Akumulasi Saat Ini Tapi Tipis Saja Jangan All In Seperti Itu Ya Oke Tapi Kalau Kalian Mau Akumulasi Santai Ya Di 133 Sampai 130 Itu Santai Banget Tentai Oke Tentai Sampai Tentai Tentai Potensi Sampai Potensial Oke Yang Kedua Temen Tadi Gue Bilang Ada Namanya Ton Coin Kita Akan Cek Untuk Market Ton Saat Ini Mengalami Plus Berapa 2 2 Nah Oke Temen Disini Sudah Masuk Market Ton Di Temframe 1 D Jadi Disini Gue Lihat Memang Ton Itu Pernah Turun Ini Sampai Di 6 Dollar Tapi Disini Gue Lihat Memang Ada Suatu Demon Yang Cukup Besar Untuk Ton Disini Ada Demon Cukup Besar Dan Kalau Gue Lihat Saat Ini Memang Ton Itu Trendnya Masih Up Ya Taman Trendnya Bener Masih Up Meskipun Ini Sudah Mulai Detik Detik Mau Breakdown Area Trendnya Terlihat Jadi Disini Gue Lihat Sudah Ada Yang Namanya Top Yang Memungkinkan Ini Adalah Bisa Dibilang Area Supply Yang Besar Untuk Ton Jadi Ketika Harganya Itu Itu Bisa Aja Kebanting Nah Melihat Dari Top Ini Ini Sepertinya Pergerakan Dari Ton Ini Akan Cenderung Menurun Meskipun Gue Lihat Ada Diman Disini Dimannya Cukup Besar Disini Apakah Nanti Memang Ini Akan Turun Kita Akan Coba Cek Dari Segi Volume Transaksinya Memang Cenderung Mengecil Artinya Gue Rasa Ini Ton Akan Mengalami Penurunan Dari Segi RSI Juga Gue Rasa Ini Akan Juga Turun Karena Posisinya Berada Untuk Ton Ini Dia Akan Mengalami Penurunan Sedikit Lagi Oke Dan Dari McD Gimana Bang McD nya Juga Gue Belum Lihat Konfirmasi Kenaikan Artinya Ini Masih Memungkinkan Untuk Ton Mengalami Penurunan Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Masuk Ton Tunggu Dulu Koreksi Tunggu Koreksi Jangan Keburu Buru Intinya Kalau Misalkan Turun Enaknya Dimana Kita Entry Jadi Disini Fibonacci Kalian Bisa Entry Di area Sini Nih Ya Gue Rasa Dia Akan Ngarah Di area 0,618 Fibonacci Atau Di area 6,9 Dollar Untuk Ton Oke Jadi Di area Situ Kalian Bisa Entry Tipis Tipis Karena Gue Lihat Disini Di area 6466 Itu Potensial 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 Memang Untuk Nier Ini Kalau Kita Samakan Dengan Ton Tadi Tidak Sama Untuk Pola Pergerakannya Kalau Si Nier Ini Memang Bener Bener Dia Sudah Confirm Bahwa Dia Sudah Breakdown Area Trend Up Dan Disini Kalau Gue Lihat Dia Ada Demon Yang Cukup Kuat Di Area Sini Ini Ini Area Demon Ya Area Merah Ini Area Demand Gue Lihat Memang Untuk Moving Effect Bahkan MA200 Ini Sudah Confirm Bahwa Menjadi Suatu Resistance Jadi Gue Rasa Ini Masih Akan Berpeluang Atau Berpotensi Sebenarnya Nier Untuk Mengalami Penurunan Lagi Atau Koreksi Apakah Ini Memungkinkan Nier Untuk Turun Dalam Jadi Disini Kalau Gue Lihat Dari Segi Volume Transaksi Ini Memang Sudah Mulai Ada Pembelian Yang Cukup Lumayan Disini Meskipun Saat Ini Ada Penjualan Nah Ini Jikalau Nanti Dikonfirmasi Dari RSI Atau MACD Ini Bisa Mengalami Kenaikan Atau Loncakan Harga Dan Kalau Gue Lihat Dari Segi RSI Disini Meskipun Nier Ini Berada Di Level 45 Tapi Sebelumnya Dia Udah Pernah Nyentuh Disini Tipis Ini Untuk Nier Jadi Gue Rasa Seperti Ini Untuk Pola Pergerakan Dari Sini Jadi Gue Rasakan Seperti Ini Jadi Artinya Saat Ini Meskipun Dia Ini Dia Akan Koreksi Dulu Sebelum Memungkinkan Sini Untuk Mengalami Kenaikan Lagi Gitu Jadi Gue Lebih Lihatnya Seperti Ini Untuk Saat Ini Dia Koreksi Dulu Dikit Koleksi Tipis Dan Dia Lanjut Terbang Disini Itu Kalau Gue Rasa Untuk Si Nier Sebelum Dia Melakukan Menuran Lagi Kalian Tunggu Koreksi Aja Gak Usah Terburu Untuk Masuk Dan Kalau Gue Lihat Dari Segi MACD Ini Nier Bener Sebenarnya Masih Ngesupport Untuk Mengalami Kenaikan Kalau Gue Lihat Disini Ini Bener Ngesupport Untuk Mengalami Kenaikan Tapi Kenaikan Nggak Ini Terjadi Atau Nggak Kita Tinggal Tunggu Konfirmasi Dari Dimannya Kalau Memang Ini Nanti Dimannya Untuk Nier Itu Masih Bisa Bertambah Ya Atau Mungkin Masih Bisa Besar Ini Gue Rasa Nier Masih Bisa Naik Tapi Kalau Dimannya Ini Tipis Ini Akan Malah Terkonsolidasi Itu Kalau Kalau Misalkan Naik Tipis Itu Dimana Bang Maksud Lu Bang Kalian Bisa Target Untuk Kenaikan Nier Itu Kemungkinan Kalau Untuk Kita Target Naik Tipis Oke Jadi Sebenarnya Ini Dia Sudah Nyentuh Di 0,6 Jadi Ini Waktunya Dia Koreksi Jadi Gue Rasa Ini Seperti Ini Polanya Gue Rasa Di Ini Jadi Paling Kalau Untuk Kenaikan Tipis Kita Target Di Area Sini Aja Di Di Area Sekitar 5 Dollar Sampai Sini Temen Ya Kasih Sini Aja Nah Ini Ya 5 Sampai 53 Untuk Target Next Temen Jadi Gue Rasa Untuk Saat Ini Dia Akan Mengalami Koreksi Dulu Sebelum Dia Lanjut Untuk Mengalami Kenaikan Jadi Kesempatan Kalian Mumpung Ini Koreksi Kalian Bisa Stay Nanti Di Sekitar Di 4,7 Ini Kalian Bisa Masuk Tipis Tipis Untuk NIR Intinya Seperti Itu Karena Gue Lihat Disini Ada Shadow Yang Cukup Kuat Untuk NIR Disini Disini Juga Dia Ngebentuk Shadow Jadi Itu Target Terdekat Untuk NIR Jadi Mungkin Itu Aja Beberapa Blue Chip Yang Bisa Kalian Miliki Di Tahun 2024 2025 Dan Tetap Kalian Harus Door Dan Seperti Biasa Sebelum Gue Akhirin Video Ini Disini Ada Disclaimer On Bahwa Untuk Trading Dan Investasi Di Dunia Cryptocurrency Itu Sifatnya Sangat Berbahaya Atau Sangat Beresiko Tinggi Jadi Bijaklah Kalian Dalam Mengelola Atau Memanajemen Keuangan Kalian Semua Keputusan Yang Kalian Ambil Adalah Tanggung jawab Kalian Masing Masing Disini Didi Hanya Bukan Informasi Yang Dita Untuk Kalian Semua Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Gue Sampaikan Di Sampai 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 Sampai